Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyadu an la ilaha inullah wa ahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimanu wa rahimakullah. Pada kesempatan kali ini, insyaAllah kita lanjutkan belajar bersama kita. Membaca, membahas hadis-hadis Rasulullah s.a.w. dengan penjelasan dari Asyadu an la ilaha inullah wa ta'ala. Yang mana dengannya insyaAllah kita akan mendapatkan banyak faidah darinya. Dengan penjelasan dari Asyadu an la ilaha inullah wa ta'ala. Pada kesempatan malam kali ini, insyaAllah kita membaca hadis selanjutnya. Hadis yang ke-24. Qala asyay asa'di rahimahullah wa ta'ala. Al hadithur rabi'u wal ishrun. Hadis yang ke-24. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata. Qala Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Beliau bersabda. As-salawatu'l khamsu. Salat-salat lima waktu. Wal-jumu'atu ilal-jumu'ati. Jum'at. Ini salat Jum'at. Ke Jum'at berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhanah. Ramadhan ke ramadhan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunnah. Bisa menghapus dosa-dosa diantara keduanya. Majetun ibatil kabairu. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Rawahu muslimun telah meriwayatkannya Imam muslim rahimahullahu ta'ala. Taib. Hadis ini ayuhal ihwa rahimahni wa rahimahkullah. Hadis yang agung. Nah, yang mana di dalamnya terdapat beberapa perkara. diantaranya yang pertama adalah keutamaan-keutamaan amalan yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian, yang kedua, pembagian dosa. Pembagian dosa. dan yang ketiga, cara supaya dosa-dosa bisa diampuni. Nah, bisa diampuni. Baik. Kemudian kita baca penjelasan dari asyai asyadi rahimahullahu ta'ala. Kola rahimahullah. Hadal hadithu, hadis ini, yadullu ala azhimi fadlillahi wa kurmihi. Menunjukkan atas keagungan, karunia Allah dan kemuliaannya. Menunjukkan atas agungnya, keutamaan Allah dan karunia Allah dan kemuliaannya. Bitafzilihi hadihil ibadat salatha al-azimata. Yaitu dengan sebab Allah melebihkan. Allah menjadikannya lebih utama. perkara-perkara ibadah tiga yang agung ini. Yaitu sholat lima waktu, sholat jumat, dan Ramadan. Nah, Allah melebihkan, memberikan keutamaan lebih pada tiga ibadah tersebut. wa'anna laha inda allahi al-manzilat al-aliyyata. Dan bahwasannya tiga ibadah tersebut di sisi Allah memiliki kedudukan yang tinggi. Memiliki kedudukan yang tinggi. tinggi. wa'thamar rotiha latu'addu walatuhsoh. Dan bahwasannya buah-buahnya. tiga ibadah tersebut tidak bisa dihitung dan di jumlah. Dan di jumlah. Nah. Baik. Jadi itu hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan dan kemuliaan Allah dengan sebab tersebut. na'am. Famin thamar ratiha maka diantara buah-buahnya buah dari tiga amalan yang agung ini adalah anna allaha ja'alaha mukammilatan bahwasannya Allah menjadikan tiga ibadah tersebut penyempurna. lidinil abdi wa islamihi terhadap agamanya seorang hamba dan keislamannya. akan sempurna dengan tiga ibadah tersebut. wa'annaha munammiyatun lil'iman tiga ibadah yang agung itu bisa menumbuhkan keimanan kita. muskiyatun lisajarotihi dan bisa mengairi memberikan air terhadap pohonnya pohon keimanan kita. Nah jadi keimanan kita diibaratkan sebuah sebuah pohon. Nah tiga ibadah yang agung itu bisa menumbuhkannya dan mengairinya sehingga menjadi subur dan besar dan kuat. Nah fa'innallaha ghorasa syajaratal iman sesungguhnya Allah menanam pohon keimanan fi kulubil mu'minina di hati-hati orang yang beriman Allah menanam pohon keimanan di hati orang yang beriman na'am bihasab bi'imanihim dengan atau sesuai dengan keimanan mereka sesuai dengan keimanan mereka Allah menanam pohon keimanan pohon ya maksudnya bukan pohon secara na'am yang sebenarnya yang kita fahami tapi adalah ungkapan contoh supaya kita bisa lebih memahami dengan contoh tersebut na'am dengan dengan contoh tersebut dan banyak dalam Al-Quran Allah memberikan contoh-contoh untuk mendekatkan supaya kita lebih lebih faham na'am lebih lebih faham dan Allah memuliakan dengan sebab kelembutan dan karunianya dari perkara-perkara yang wajib dan yang sunnah dengan kelembutan Allah dan karunianya na'am Allah menjadikan perkara-perkara wajib dan yang sunnah bisa mengairi pohon keimanan kita dan bisa menumbuhkannya bisa menumbuh menumbuhkannya na'am mungkin kita tidak sadar na'am kita hanya melakukan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan yang Allah sunnahkan na'am kita laksanakan begitu saja na'am maka yang perlu dipahami adalah bahwasannya perkara-perkara itu bisa mengairi keimanan kita bisa menumbuhkan keimanan keimanan kita dengan melaksanakan perkara wajib dan sunnah nam dan dan sunnah sehingga keimanan kita semakin kuat semakin kokoh nah begitu pula kalau kita kurang dalam melaksanakannya perkara yang wajib maupun yang sunnah maka akan mempengaruhi keimanan kita juga na'am keimanan kita juga baik wa yadafau anhal afati dan na'am dari perkara yang wajib dan yang sunnah itu na'am akan hilang bisa menolak anha dari pohon keimanan kita al-afat bahaya-bahaya penyakit-penyakit na'am penyakit-penyakit hatta takmula watu'tiya ukulaha sehingga pohon keimanan itu akan menjadi sempurna dan akan mendatangkan buahnya akan mendatangkan buahnya kullahinin biizni robbiha setiap waktu dengan izin robbnya setiap waktu dengan izin robbnya wajah alaha tanfi anhal afat dan Allah menjadikannya menjadikan amalan-amalan tadi yang sunnah maupun yang wajib bisa menghilangkan bahaya-bahaya dari pohon keimanan tersebut na'am ini na'am keutamaan dari amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis tersebut na'am terhadap keimanan kita na'am dan menghilangkan bahaya-bahaya dari darinya maka dosa-dosa itu bahayanya sangatlah besar sangat berbahaya dan dosa-dosa itu akan mengurangi keimanan kita secara pasti kita ketahui bersama na'am kita ketahui bersama na'am dosa-dosa yang kita lakukan semuanya kita yang mengaku keturunan Nabi Adam pastilah berdosa jatuh dalam perbuatan dosa dosa na'am baik kita sadari maupun tidak kita sadari na'am karena sudah merupakan kepastian kullu Bani Adam khotoh setiap Bani Adam banyak melakukan dosa na'am kita melakukan dosa siang malam ya ibadi inna kum tuhti'u nabilai liwan nahar wahi amba ambaku kalian melakukan kesalahan kesalahan di siang dan malam hari kita banyak dosanya itu sudah suatu kepastian akan tetapi yang harus kita perhatikan setelahnya adalah bagaimana cara kita untuk supaya dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana caranya nah itu yang perlu kita usahakan perlu kita perhatikan baik fahadihil fara'idu thalasu maka tiga perkara yang diwajibkan ini apabila seorang hamba itu menjauhi dosa-dosa besar maka akan diampuni dengannya dengan tiga ibadah yang besar tadi dosa-dosa kecil dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan nah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dari sini kita pahami bahasanya diantara cara supaya dosa kita bisa diampuni oleh Allah adalah dengan cara kita melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena perkara itu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita dosa-dosa kecil kita nah yang banyak wahiyya min a'wami ma yadakulu dan perkara tersebut termasuk nah atau tiga perkara tadi termasuk yang paling agung apa-apa yang masuk di dalam firman Allah ta'ala innal hasanati yudhibnas sayyiat sesungguhnya kebaikan-kebaikan nah itu akan bisa menghilangkan akan bisa menghapus kejelekan-kejelekan nah kejelekan-kejelekan maksudnya inna fi'lal khairat kata para ulama sesungguhnya melakukan perkara-perkara kebaikan yukafirudzunu bassa filata akan bisa menghapus akan bisa menghilangkan dosa-dosa yang telah lalu yang telah lalu nah kita perbanyak kebaikan-kebaikan ya bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan nah semangat karena semangat itulah modal utama kita sebagaimana yang dulu telah kita lewati ikhris alamah yang fa'ub bersemangat untuk melakukan perkara yang bermanfaat bagimu nah kalau gak semangat ya gak dapat apa-apa ya gak dapat apa-apa nah wayamhu atharoha dan perkara kebaikan itu bisa menghapus pengaruh-pengaruh bekas-bekas dosa yang telah kita lakukan yang telah kita kita lakukan selama ada kesempatan selama ada waktu untuk kita berbuat baik berbuatlah baik nah kita sedang melakukan aktivitas iringilah dengan istighfar pada Allah s.w.t istighfar banyak-banyak istighfar pada Allah s.w.t karena ringan dan bisa kita sambil melakukan aktivitas yang lain ketika kita berjalan sambil beristighfar naik kendaraan sambil istighfar akan menjadi kebiasaan kita dan akan berjalan begitu saja ringan kita lakukan kalau sudah terbiasa atau selagi ada waktu luang kita gunakan membaca Al-Quran sholat sunnah ya di pagi hari waktunya istirahat bisa kita gunakan sholat duha ya atau sholat sunnah yang lainnya nah sahabat Bilal bin Rabah radiyallahu anhu beliau didengar oleh Rasulullah terompahnya ada di surga ya apa yang menjadikan hal itu bisa terjadi nah setelah ditanyakan ternyata apa kebiasaan sahabat Bilal ringan sebetulnya nah kalau kita mau bersemangat yaitu berbuduk kemudian sholat berbuduk sholat ya kita berhadas berbuduk berhadas berbuduk dan sholat setelah itu nah gitu nah jadi banyak amalan-amalan yang bisa memberikan manfaat untuk kita nah kebaikan untuk kita tinggal kita saja bagaimana untuk memanfaatkan kesempatan dan waktu kita dengan sebaik baiknya ta'ib sebagaimana Allah sebagaimana bahasanya Allah menjadikan karena kelembutannya menjauhi dosa-dosa besar menjadi sebab akan dihapusnya dosa-dosa kecil kita dosa-dosa kecil kita nah perkara-perkara kebaikan tadi akan menghapuskan dosa kecil kita dengan syarat ya ini ada syaratnya 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 ini kalau tidak terpunuhi syarat tidak berlaku tidak berlaku syaratnya adalah dijauhi dosa-dosa besarnya dijauhi dosa-dosa besarnya maka dosa-dosa kecilnya akan dihapuskan akan dihapuskan Allah berfirman yang mendasari hal tersebut jika kalian tajetanibu ma'u menjauhi kabairo dosa-dosa besar matun hauna'anhu yang dilarang darinya nukafir'ankum maka kami akan menghapuskan dari kalian sayi'atikum kejelekan-kejelekan kalian artinya dosa-dosa di bawahnya di bawah dosa besar ini dari dosa-dosa kecil dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia yaitu surga yaitu surga nah itulah cara supaya dosa-dosa kita bisa diampuni dihapus oleh Allah s.w.t dengan cara memperbanyak amalan-amalan kebaikan menjauhi dosa-dosa besar nah kalau rahimahullah ta'ala amalkabairu ada pun dosa-dosa besar falabuddalaha min taubatin maka harus disertai dengan taubat kalau dosa besar cara menghilangkannya bagaimana harus dengan taubat kepada Allah s.w.t taubat itu bagaimana taubat itu yang pertama kita harus meninggalkan dosa yang kita lakukan yang kedua kita menyesali telah melakukan dosa tersebut kemudian yang ketiga kita ber azam bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dan yang keempat apabila dosa kita berkaitan dengan orang lain kita harus meminta halal darinya supaya dimaafkan dari darinya nah sehingga yang berkaitan kepada Allah ada tiga tadi ya ada ada tiga dan apabila berkaitan dengan sesama manusia ditambah satu lagi harus meminta maaf kepadanya harus meminta maaf kepadanya meminta ribonya nah dan diketahui dari hadis ini bahwasanya setiap nas dalil yang datang yang di dalam nas tersebut di dalam dalil tersebut terdapat penghapusan sebagian amalan soleh menghapus amalan amalan kejelekan maka yang dimaksudkan sayiat atau dosa itu adalah dosa dosa kecil dosa dosa kecil jadi yang bisa dihapus dengan amalan kebaikan adalah dosa 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 kecil kalau dosa besar harus dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ibadah-ibadah yang besar ini apabila apabila tidak tidak bisa menghapuskan menghapuskan dosa-dosa besar amalan-amalan soleh itu yang besar tidak bisa menghapuskan dosa-dosa besar maka bagaimana dengan amalan yang lebih rendah darinya yang lebih rendah darinya enam baik walhadisu sarihun kata asyah sa'adi dan hadis ini sangat jelas bahwasannya dosa dosa itu terbagi menjadi menjadi dua dosa itu ada dua macam dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil tidak ada yang ketiga hanya ada dua dosa besar dan dosa-dosa kecil dan sungguh telah banyak enam ucapan-ucapan manusia dari para ulama di dalam mengetahui perbedaan membedakan antara dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar banyak kalam dari parangan para ulama dan dan ucapan yang paling bagus kata beliau ucapan yang paling bagus yang paling indah dalam hal ini adalah bahwasannya dosa besar itu merut merutiba alaihi hadun fit dunya adalah dosa yang mengakibatkan dilakukannya hukum hak ya ditegakkannya hukum hak ketika di dunia dosa-dosa yang ada hukum hak hatnya baik dipotong tangan atau dirajam atau dicambuk atau yang lainnya berarti dosa itu adalah dosa besar termasuk al-gabair kalau ada hukum haknya di dunia atau dosa yang diancam dengan hukuman di akhirat maka itu dosa besar kalau melakukan ini maka di akhirat akan mendapatkan hukuman ini melakukan ini akan mendapatkan balasan ini di akhirat maka itu dosa termasuk dosa dosa atau dilaknat pelakunya atau dilaknat pelakunya yang melakukannya mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala itu juga dosa dosa besar atau dosa yang mengakibatkan mendapatkan kemarahan Allah dimurkai oleh Allah juga dosa besar dan yang semisalnya apabila ada ancamannya secara dalil maka itu dosa dosa ada pun dosa dosa kecil adalah dosa yang selain itu yang selain selain itu Auyukol atau dikatakan pendapat ulama yang lain mengatakan Al-kiba Al-kabairu dosa dosa besar itu adalah makana tahrimuhu tahrimal makasidi adalah dosa yang keharamannya keharaman yang puncak dimaksudkan puncak dosa yang dimaksudkan inti dosa yang diharamkan adapun dosa kecil adalah adalah dosa yang diharamkan karena menjadi penghantar kepada dosa dosa besar kalau dosa kecil adalah dosa yang bisa menghantarkan kepada dosa dosa besar itu dosa dosa kecil nah falwasailu kannadhoril muharromati maka dosa dosa yang bersifat wasilah perantara kepada dosa besar seperti beliau contohkan disini seperti melihat perkara yang diharamkan ma'al khulwati bil ajanabi yati bersamaan ketika berduaan dengan wanita yang bukan makhrumnya ya ketika ada laki-laki dan perempuan yang bukan makhrumnya nah yang dia lihat maka itu yang diharamkan yang bersifat wasail dan dianggap dosa kecil walkabiratu nafsu zina sedangkan dosa besarnya adalah dosa zina itu sendiri nah dosa zina itu sendiri dosa kecilnya itu memandang melihat nah karena pandangan yang diharamkan itu akan bisa menghantarkan kepada perzinaan nah pandangannya haram itu dosa kecilnya sedangkan zinanya itu dosa besarnya dosa dosa besarnya nah wakaribal fadli ma'arriban nasiah dan seperti riba fadl bersama riba nasiah wanahwiza lika dan yang semisal itu nah wallah utala a'lam ya ketika kita tahu dosa besar yang ada hukum hatnya tadi misalkan dosa mencuri maka perkara-perkara yang menghantarkan kepada pencurian nah itu dosa-dosa kecil kalau mencurinya nah itu dosa besarnya nah dosa dosa besarnya wallah ta'ala a'lam suwam ini mungkin yang bisa kita baca dari kalam beliau rahimah di dalam hadis disebutkan selama dosa besar dijauhi maka apakah maka apabila kita melakukan dosa besar sekali saja kita tidak mendapatkan keutamaan pengampunan dari dosa dari jumat ke jumat ya selama dosa besar yang kita lakukan kita hilangkan dengan bertaubat maka dengannya akan bisa menghilangkan dosa besar kita nah ada harapan untuk dosa besar kita diampuni oleh Allah SWT ya kalau kita melakukan dosa itu sudah pasti dapat dosanya ya sudah pasti dapat dosanya tapi kalau kita melakukan amalan ibadah itu belum ada kepastian kita dapat pahalanya belum pasti dapat pahalanya ya sehingga dengan apa sekuat kita usaha kita hendaknya menjauhi supaya tidak terjatuh dalam dosa ya karena itu sudah pasti mendapatkannya kalau sedangkan amalan belum tentu kita diterima dan mendapatkan pahala ya jadi kalau kita bertobat insyaallah akan bisa mendapatkan keutaman tadi ya selama kita bertobat darinya apa hukum mengambil barang yang jatuh dari saku dan ditaruh kembali saat sholat saat sholat berarti dia melakukan perkara yang bukan gerakan sholat ya bukan gerakan sholat bagaimana hukumnya maka kalau itu tidak termasuk apa untuk kemaslahatan sholat nah kalau dilakukan secara banyak atau terus menerus dikhawatirkan bisa membatalkan sholat kita ya sholat sholat kita berbeda dengan amalan yang termasuk kemaslahatan sholat kemaslahatan sholat itu seperti apa seperti kita membetulkan imam itu kan bukan termasuk amalan sholat pada dasarnya tapi ada kemaslahatan di situ sholat nah sehingga diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat kita ada pun yang selainnya tidak ada kemaslahatan kalau banyak maka bisa dikhawatirkan membatalkan sholat sholat kita atau bisa terjatuh pada perkara yang makro yang makro Allah ta'ala alhamdulillah ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini insyaAllah semoga bisa difahami dan bisa diambil manfaatnya subhanakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati